Futuristik Wah Apakah bakal ada mobil burn nanti ya Ini bro Free Fire sekarang Punya juga gedung-gedung ya Amal ada efek grafiti Kita bisa merasakan Nol grafiti bro Oke selamat menikmati Selamat menikmati Di Gengta Channel Dan video kali ini Aduh lama banget ya Udah gak main FF Ya sebenernya gue masih sering main Cuma gak gue kontainin Karena kalau gak ada sesuatu hal yang baru Yang bisa dipamerkan ke kalian-kalian Anak-anak PUBG Dan pembenci FF Itu kayak kurang seru gitu Tapi kalau sudah ada skin mantap Terus ada map baru Karena FF setiap bulannya Oh gak setiap bulannya gue Setiap 6 bulan sekali mengeluarkan map baru Sekarang udah bulan 8 Kalau dari bulan Januari Itu Free Fire udah mengeluarkan 3 map baru bro ya Ada Alpin Ada El Pastelo Dan yang terbaru adalah Nykstera Oke Jadi gak usah berlama-lama ya Langsung aja Disini gue masuk di server India Kalau kalian lihat ya Free Fire itu servernya ada banyak bro India, Pakistan, Brazil, Thailand Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia Pokoknya banyak banget Kayak game sebelah gitu ya Servernya cuma berapa gitu Ya game sepi gitu ya kan Jadi kalau di upnegara punya server sendiri itu Mencari mat sangatlah lama Makanya dijadikan satu ya kan Server Asia Server Eropa Server Amerika gitu ya kan Canda sepi Ngakunya rame lagi Yaudah Ini gue juga belum pernah ngerasain Ini mapnya ya Nykstera Kita bakal bandingkan dengan Akintanya Nyutot kemarin Yang gue udah liatin ya Yang dispersulit Ada orang mau nge-review map Dipersulit gitu Harus pake rhythm code Anjay Langsung aja bro Kayak gini bro Nah Nykstera Ini dia Let's go Apakah Nykstera Bakal ada gedung-gedung Seperti ini bro Wow Kita liat aja nanti ya Gedung masa depan Mantap Nah Pertempur dengan gaya Wah Gila keren cok Ini gue pernah pernah kali ya Yang ke museum Coba gue turun langsung aja Paling pertama ya Museum Museum Di bawah nih ada museum Oh keren banget Anjir dari atas cok Wah gila ini Katanya ini Futuristik bro Jadi ini map futuristik Masa depan gitu kayaknya Nah Gue pengen coba ke museum bro ya Gue penasaran juga nih Keren waktu Oh gila sih Wah kayaknya ini bener-bener Masa depan banget ya Model bangunannya Ini dia Tempat pertama Museum BMR Apa itu BMR BMKG mungkin Oke Woy keren cok Meteor Meteor guys ya Jadi disini ada kayak Tugu meteor gitu sih Oke Gue looting dulu Bunga gerak gak Bunga gerak gak Bergoyang Bunga bergoyang bro Mantap ya kan Tuh Bunga bergoyang Mantap Oke Ini dia museum Kita bakal lihat Apa bacaannya nih Blue Marbles Rocketry Oke Ini kayaknya Tempat penelitian Ya kayak BMKG gitu ya Nah ini bagian atasnya Lootingan Ya standard Lootingan Oke ini ada Ih kaca bisa pecah gak ya Gak bisa pecah Oh ini anti-anti peluru Lupa gue Bukan-bukan Gak bisa pecah Karena game burik Bukan Ini anti-peluru ya Nah ini Wah keren anjir Wush Keren-keren-keren Wush Ada Ada Apa ini Foto-foto planet lagi Mantap Kita turun-turun bro Ini apa coy Wush Bahkan ada detail Sisa-sisa meteor Yang ditemukan di bumi bro Mantap bro Beda-beda cow Wush Keren sih nih game Ini apa nih Wah ini Batu terhebat ini Mantap bro Ini ada jalan keluar Jalan-jalan ada pintu geser Wah gak ada pintunya sayangnya ya Gue kira ada pintunya gitu Pintu kaca geser gitu Gak ada Oh mungkin karena ini Dibuka untuk umum bro Gak perlu ada pintu ya kan Ngapain Coba kita ke sebelah kirinya Disini ada kayak Observatorium gini bro Coba kita masuk di dalamnya Ada apa Gak bisa dimasukin Goblik Gak ada apa-apa nih Lihat tuh bro Ada kayak foto-foto Galaksi Bintang jatuh Mantap kan Gue masih belum menemukan Sesuatu yang unik Dari map ini ya Coba aja Harusnya ada sih Kita keliling aja Nanti ya Ditingan biasa ini mah Disini ada jembatan Rumput bergoyang Bergoyang lah Coba kita lihat map dulu bro Kita ada dimana nih Coba kita ke turbin ya Kita menusuri Kita ke turbin kanan Ada orang Nah ini ada jembatan nih Ambil skop Air laut Biasa aja sih masih Ayo Disana ada tower Itu bisa terjadi ke tempat Ngendok bro Turun di atas sana Aman Wah ini turbin namanya ya Jadi dia ini kayak Ada pulau sendiri gitu Makanya dihubungkan Dengan jembatan Keren juga nih Itu ada apa disana Finding machine Disini ada Turbinnya mana bang Oh ini turbinnya kah Ada yang bisa diapa-apain gitu Gak deh Turbin Gak ada bro Ayo lah bro Kasih gue sesuatu yang Wow gitu ya kan Oke kita jalan lagi bro Naik mobil Tuk-tuk Biar cepat Yaudah yang jalannya gini aja lah Nah disini kita ke Great Flaps bro ya Ini apa tempat Oh ini kayaknya bener-bener futuristik Bukut dah Wah ini gedung-gedung bro Kalian gak mau cari gedung-gedung disini bro Kita keluar ya Wish Wuh Ini bro Free fire sekarang Punya juga gedung-gedung ya Kalian gak masih gak percaya FF punya gedung Ini Wuh Ada meja Mejanya sangat keren banget ya Futuristik Wah Apakah bakal ada mobil burn nanti ya Wah Apa yang ini bocoran Mobil listrik Mobil masa depan bro Burn namanya Coba kita ke atas Kenapa tidak bisa dinaikin bang Kayaknya bisa tuh Ada tempat naikannya tuh Yakin lah gue Bisa ini dinaikin Yuk Naik kita bro Ini tangga jalan bro Kalau anda jalan Anda bisa naik Wish Keren cok Wah ada efek apa tuh Di bawah Apakah ada efek gravity Anjir Huuu Fuck Man Free fire cok Kita bisa merasakan Nol gravity bro Anjir Anjir cok Beneran dah Andre sungentit pasti iri bro Anjing Wah cok Kalian wajib coba cok Game free fire doang Yang punya beginian mah Naik kesini Naik kesini ya kan Naik kesitu Hop Naik lagi Ah Naik lagi bang Naik lagi Wah anjir ada planet planet juga ya kan Ada Jupiter Ada UFO lagi ya Anjir 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 Mamang Mamang Anjir mang Mamang Anjir mang Keren banget cok Keren banget Ay Ih keren banget cok Gak malu gue main FF cok Gak malu Gak ada malu Gue malah bangga coy Keren banget Parah Nih Hop Coba kita naik kesini Hop Hop Kita bisa naik Batu-batu meteoritnya Hop Ah jatuh lagi ya kan Wah keren sih Antigravitasi disini bro Anjir Anjir PUBG mana punya Iri kalian ya Ada PUBG pasti ada iri Gue yakin 100% anda iri dengan ini Ada planetarium ya Oke oke Kita cek lagi bro Wah ini Ini Yang gue sering bilang ke kalian ya Free Fire Kalau ngeluarkan map baru Pasti ada sesuatu yang wow gitu Gak cuma sekedar tampilan yang baru Tapi Sesuatu yang bener-bener kita bikin Kaget gitu Eh Kayak Anjir Beneran bisa begini Gitu ya Keren parah sih Bangga gue Menjadi player FF Bangga cowok gue Yalah kita pindah lagi Sudah tidak ada apa-apanya lagi Ih keren Anjir Nah sekarang kita coba Datang ke Plazaria bro ya Uh masih banyak sih tempat-tempat yang belum kita coba Kan Tapi gapapa kan Ini Plazaria namanya bro Wah Apa lagi nih Ini apa lagi nih Wah ada pasar cuy di depannya Anjir Turun dulu turun dulu Ada pasar cuy Wow 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 Jualan Buah-buahan Mantap Kita masuk Sepertinya ini ada ruangan biasa aja sih Tapi gapapa Namanya kita mereview Wah Apa ini Anjir Laut Ini kayaknya tempat Budidaya ikan Tadi disana planetarium Disini kayak Laut gitu Bahkan ada efek Air lautnya gitu ya Kayak semacam 3D gitu bro 3D efek ya Coba kita jalan lagi Plazarnya disini ada apaan Sama aja kayak di bawah Kita bunuhin dulu ya Quadra kill Kayaknya disebelah sana Sama aja sih kayaknya Pager 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 Bisa dihancurin Ayo bang Bang Hancur bang Please bang Oke skip skip Kita jalan lagi ya Kita nge-review rumah aja Oh Ini langsung jadi perkampungan ya Tadi tempat-tempat observatorium gitu Sekarang ini ada rumah-rumah kayu bro Apakah bisa dinaikin nih bro Kok bisa nih pasti keren banget sih Wah gak bisa co Kayaknya bisa dipanjat nih Bisa panjat nih Wah gak bisa sayang banget ya Waa Pentakill Apalagi apa Wah ini tempat sana tadi bro Turbin tadi ya Ini seberangnya turbin co Ini ngapain nih berduanya Aduh salah senjata Waa Waxage Monster Dekasquare Udah kayak Mobile Legends aja Plazzaria udah kita ke Dekasquare bro ya Nah ini dia Dekasquare ya Kayak nama mall co Tempat apakah ini Apakah ada sesuatu yang wow lagi Kita lihat aja bro Ini dia Dekasquare Woi Sepertinya bakal ada Sesuatu yang bergoyang-goyang disini Bergoyang juga co Ini kayak lipik ya Kayak lipik bro Nah ini tempat apa lagi nih Bisa naik Lewat samping Hop Ayo lah ada lip lah please Ada lip atau ada apa gitu Jadi gue kaget gitu keliatnya Fast food restaurant Wuss Fast food bro Hop Mantap Mana fast foodnya bang Wah tipu-tipu kah Gak ada fast foodnya co Ada matahari bro Hmm Mantap Ini kayaknya tempat wisata sih Tempat kayak nongki-nongki ya Disana ada apa coy Wuh Ada keren kayak begitu Bisa dinaikin gak ya Nama tempatnya adalah Moodside Oke kita ke Moodside Nah gue penasaran ini bisa dinaikin beneran gak Keren sih gak bisa dinaikin Atau cuma Wah tipu-tipu lah Gak bisa dinaikin bro Gak bisa dinaikin ya Sayang banget Oh bisa cu Lewat sini bisa cu Bisa bro Kita lihat sini bro Yuk kita lihat Wah Toll belum jadi kayaknya nih Jalan layang belum jadi cu Wah Bisakah kita kesana Kayaknya gak bisa sih kita kesana Iya cu Gak bisa cu Biar bahaya kalau kita kesana Wah ada refleksi bro disana bro Mantap Oke kita jalan lagi Ada orang nih so asik nih Sakit cu Nah Wah ini kayaknya kota mati dah Ini kota mati cu Kayaknya abis Kena bencana ya Mungkin gunung berapi Bangunan-bangunan hancur Iya cu Iya cu Ini fix Sudah kena bencana nih rumah Ini ada bekas mall Di sebelah kanan ya kan Ini pasirnya aja Tumpe-tumpe ke jalanan cu Coba kita lihat mallnya Kayak gimana nih Apakah ada lipnya Masih bisa dipake Namanya Mortar Ruins ya Iya kan Hancur juga bro Sudah keisi pasir bro Ini kayaknya kena badai pasir Tower gede dah Tower gede rubuh dah Ngeri juga nih Ini kayak tower di Bima Sakti bro Sudah rubuh ya kan Wuh hancur semua cu Kotanya cu Bridge Ini namanya bridge Jembatan Kita nyebrang ya Mudahin aja jembatannya gak hancur gitu Di bawah ada apa Ada twin bridge Hah twin bridge Kembar dong Jembatan kembar Mana kembarnya cu Atau di seberang sana Kayaknya banyak Jembatan kembar Mantap ya Berarti Sebelahan biasanya kayak gitu bro Kita jalan Mana jembatan kembarnya Apa sebelah sana itu Atau sebelah kiri Oh ini jembatan putus cu Ini putus anjing Mati goblok Gue kira Nembus bang Kayak hilang Oh jadi dialihkan ya Jembatan ini Entah belum jadi Karena pemerintah sini Mengkorupsi dananya Oh bukan Atau kena bencana Jadi hancur jembatan Oh jembatan kembar Tuh ini loh bro Bukan sebelah sana Ini sama sebelah situ Sebelah kiri tuh Mantap kan Oh kita udah sampe aja Di intelligent center ya Langsung tembus ternyata Depan ini intelligent center Tapi karena zonanya Kita gak bisa kesana Terakhir kita kesana ya Yang ternyata Kita ke daerah Kayak Phantopia ini Sama Zipway ini Ini belum pernah nih Kita kesana Oke Oh ini kan pet Ini Petrobo Kok dijadikan museum Disini Anjay Bisa dimasukin Monumen petrobo bro Kenapa robo dijadikan Monumen Anjay Ziplane kayak ini Ziplane baru bro Wah stop Ada dua Ada banyak Ziplane ini bro Oke Mau menuju ke pubg Kesini bro Oke Kita sekarang turun Dua tempat terakhir Intellect center Sama Phantopia Intellect center Jadi orang-orang Yang intellect aja ya Orang yang inter Yang boleh kesini bro Ya goblik Jangan kesini bro Main pubg Aja sana Ini banyak mobil Masa depan Cuma sayangnya Gak bisa dinaikin Detailnya udah Kayak bisa dinaikin Loh bro Ya kan Biasanya mobil-mobil Sabun begini kan jelek Gak usah lama-lama Ini udah biasa nih bro Di dalam-dalam sini Biasa dah Welcome Oh ini 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 Wah ada towernya Gitu Ayolah Kasih lagi sesuatu yang Wow gitu ya kan Ke gue Ada apa kek Belumah ada Loh bro Masih bangunan-bangunan Standar Jangan kita kesana lagi Intellect center Minimal ada Profesor kayak disini Astaga Towernya begini doang Ternyata ya Apa ini horizonnya apaan Bangunan biasa juga Ini Apa ini cu Jembatan Jembatan ya cu Intellect udah gak ada tempat yang bagus ya Kita pindah aja Uh Liat nih bro Bayangannya bro Keren kan Detail kan Hey Liat nih Bayangan pohon bro Matahari kan sebelah sana Kenapa sih Ada orang so asik nih Lu so asik bangsat Ini bayangannya bro Keren banget cuy Detail Gila F F gitu loh Ya udah kita coba tes dulu nih Jembatannya ketutupan juga Tile Kenapa jembatannya ketutupan bro Nah ini kalau kita jalan Disini Ini kayaknya ngelilingin doang sih Karena Di bawah gak ada apa-apa sih Sebenernya kenapa ada jembatan disini Oke Tuh lautnya sebelah kiri Wow ini ada kereta listrik bro Sudah mati Karena disini udah habis kena gempa kayaknya Gue kira ngelewatin laut apa gimana Di bawah gak ada apa-apa cok Putus kayaknya nih ya Ini mungkin ngelilingin map harusnya nih bro Iya sih kayaknya bro ya Ini kayaknya harusnya jalurnya nih nih bro Bener kan Iya nih bro Ini ngelilingin harusnya Tapi udah kena bencana disini anjing Tuh putus kan Oh iya sih Bener dah ini Ini habis kena bencana nih map Tuh putus bro Itu ngelilingin Wajar berarti ada jembatan situ ya Ini dulunya tempat wisata gitu Mungkin ada alien gitu yang nyerang sini Jadi dibikinlah observatory bro Ya udah kita sekarang ke Farmtopia Tempat terakhir Nah ini dia Farmtopia Gue penasaran nih Di dalamnya ada apaan Aduh anju Ini memang pagernya anti peluru Dan juga anti tabrakan ya Jadi kalau ditabrak Mobil kita yang mentul Karena itu sebenernya udah dibesi bro Oke ini dia di bagian dalamnya Farmtopia bro Tempat apa ini cu Ternyata selain ada planet Ada laut Disini juga ngebahas tentang Tanaman-tanaman bro Keren juga ya Oke ini Ini bener-bener kayak lab gitu bro Laboratorium Di bidangnya masing-masing cu Ini ada dinas pertanian Disana ada dinas kelautan Ada BMKG Nah ini ada padi-padi Yang gue yang kena angin ya Yang sesuatu yang di PUBG tidak ada bro Nah ini Ini tempat penelitian ya bro Mantep cu Nah disini kita bisa naik juga bro Ada apa di atas nih Gue penasaran juga nih Lantai 3 nih Oh Tempatnya agak bahaya ya Kita bisa gak tau Ada posisi musuh ada dimana-mana Ya beginilah Ya beginilah Fantopia Dinas pertanian Oke coba kita keluar sekarang bro ya Ini kaca apa gimana sih Bukan kaca cu Memang outdoor gitu Oke kita jalan lagi Ini apa nih ada mobil begini Bisa naik loh Oke kita jalan lagi Ah boleh amat lah sama orang-orang lah Ini bacaannya Horizon Oh kayaknya memang perusahaannya ini di Horizon nih kayak nama pemerintahannya gitu ya Kota mana gitu Kayaknya kota horizon nih bro Oke disini ada bagian Apa ini Tanaman apa nih bro Apa Tanaman apa itu Sawi Selada Masa di bawah gitu Ini kalau ditembak bisa Bisa hancur Keren sih Aduh gak bisa ya Sayang banget Nah ini yaudah kayak gini aja sih Kayak sawah gitu Perkebunan Terus disini ada tempat bajaknya Ini kayaknya serba teknologi Memang ya Sudah gak pake Mesin-mesin yang standar gitu bro Udah keren tempatnya bro Nah disini ada Tanaman yang Gak boleh kena matahari Secara langsung Biasanya gitu ya Tapi kenapa ini kosong bang Ada banyak tenda-tenda bro ya Oke disini ada airnya bro Ini kayaknya padi nih Padi nih bro Udah pake teknologi cu Keren banget ya Supaya gak kebanjiran kali ya Kalau kebanjiran kan bisa gagal panen tuh Ini anti gagal panen Mantap nih Oke jadi konten-konten Cukupin mesin aja Buat kalian suka aja Jangan lupa nonton Klik like Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya See ya